Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Sanusi Dakwa PHBN Celarung dikawal Abang Besar Kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Dakwa berdepan kecelaruan terutama dalam isu membebitkan pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Rasa Menteri Besar Kedah Datuk Sanusi Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur Bagata Ia susulan perbalahan kenyataan membebitkan parti amanah negara dan UMNO yang menyalahkan ketidaksepahaman dalam isu berkenaan Pengarah Pilihan Raya Perkataan Nasional dan PAS itu turut melahirkan simpati kepada amanah yang seakan ditekan oleh Abang Besar dalam PH Gegasan PHBN nampak celaru sekarang Amanah minta ampun kepada UMNO UMNO minta ampun bagi pihak Najib Amanah tidak setuju UMNO pula marah Amanah Dab cakap tak setuju UMNO tak kata apa kepada Dab Bukankah itu menunjukkan kecelaruan Dab mereka tak berani bersuara Saya kasihan pada amanah Mudah dibully UMNO Tak sampai sehari terus minta maaf Hilangkan identiti mereka Tengok siapa abang besar dalam PH dan BN Katanya pada sidang akbar selepas mempengorisikan Musyarat Exko Diwis Madarul Aman disini pada Rabu Muhammad Sanusi mengulas dimanai tindakan amanah yang terpaksa membuat permohonan maaf kepada UMNO atas ketelanjuran kenyataan dikeluarkan seorang pemimpinnya berhubung isu berkenaan Sedangkan Dab tidak pula perlu berbuat demikian Sebab itu saya tak tahu mereka Saya mahu PN terus mengepalai politik negara tegasnya Sebelum ini Amanah memohon maaf kepada UMNO atas ketelanjuran kenyataan Dikularkan pengarah komunikasinya Khalid Abdul Samar berhubung isu pengampunan terhadap Najib Sementara timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salehuddin Ayub berharap isu terbabit dapat diselesaikan Dan beliau sendiri sudah berjumpa dengan Presiden UMNO serta timbalannya Muhammad Sanusi berkata situasi tersebut jelas menunjukkan Dab sebenarnya Berperanan sebagai abang besar dalam kerajaan PHBN Sebelum ini Khalid dilaporkan mengeluarkan kenyataan merayu Kepada Yang Depertuan Agong Al-Sultan Abdulahiri Ayatuddin Al-Mustafa Bilashah Supaya melolak permohonan pengampunan terhadap Najib Beliau dalam satu kenyataan kemudian berkata UMNO Perlu menghormati pendirian Amanah berhubung isu tersebut Pada selasa bekas ahli perlimen Dab Bangi Ong Kiang Ming Membuat peringatan agar batasan yang ada dalam jalinan kerjasama PH dan BN Tidak boleh dilanggar antaranya termasuk pembebasan Najib Sebelum hukuman penjaranya tamat Terima kasih telah menonton!